Halo, selamat siang. Anda menyaksikan patroli bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita buka patroli dari kasus pembunuhan nenek oleh cucu dan pacarnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus dengan menghadirkan kedua tersangka di TKP. Amarah keluarga dan warga yang geram membuat rekonstruksi nyaris ricuh. Gijolak amarah keluarga korban dan warga meledak saat melihat pasangan tersangka muncul untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan nenek terima di Jalan Todopuli 18, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas penyidikan. Kedua tersangka menjalani 14 adegan, mulai dari percakapan di ruang tamu sampai pembunuhan di kamar tidur. Tersangka perempuan yang merupakan cucu korban meminta bantuan pacarnya membunuh korban yang tidur di dalam kamar. Jadi untuk adegannya 14 adegan, tapi ada yang spek-speknya yang lain. Kemudian untuk rekonstruksi, Alhamdulillah berjalan lancar. Pembunuhan itu terjadi pada hari Selasa 4 Juni 2024. Kedua tersangka yang berusia 19 tahun membunuh nenek berusia 66 tahun demi menguasai harta berupa uang 20 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Atas perbuatannya, sejauh ini terancam pidana pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.